Intro Mengerikan surya tembak rudal Israel di dekat ibu kota Damaskus hingga rontok begini Angkatan bersenjata surya dilaporkan menembak jatuh sejumlah rudal Israel di dekat ibu kota Damaskus pada selasa malam Sistem pertahanan udara surya mencegat rudal-rudal musuh yang diluncurkan pesawat tempur Israel dari wilayah Lebanon Punya laporan kantor berita surya salah mengutip sumber militer Sana melaporkan sebagian besar rudal Israel tersebut jatuh sebelum mencapai targetnya di dekat Damaskus dan berhasil dicegat Tiga prajurit surya dilaporkan terluka Akibat insiden tersebut namun tidak ada korban jiwa yang meninggal Observatorium hak asasi manusia untuk surya juga melaporkan hal serupa Lembaga pemantau berbasis di Inggris melaporkan Israel telah melakukan serangan ke surya Sejumlah rudal ditembakkan dari pesawat Israel menargetkan gudang senjata di Baradaya namun gagal Dan tidak dapat sasaran akibat rudal atau sistem pertahanan surya berhasil menangkis serangan-serangan dari sionis Juru bicara militer Israel menolak mengomentari laporan tersebut ketika dihubungi AFP Meski begitu Israel menyatakan sistem pertahanan udara yang meledak ketika melawan rudal anti pesawat yang diluncurkan dari surya Selama ini Israel telah beberapa kali meluncurkan serangan rudal ke wilayah surya Tel Afif mengklaim tembakan-tembakan tersebut diluncurkan guna menyerang militer Iran dan mencegah pengiriman senjata ke Hezbollah Salah satu kelompok Lebanon yang didukung Iran dan ditakuti Israel Sebagian besar rudal Israel tersebut menargetkan wilayah di selatan Damascus Iran dan Hezbollah merupakan musuh bebuyutan Israel Perdana Menteri dari Israel bersumpah tidak akan membiarkan Teheran mengerahkan pengaruh dan instrumen militernya di surya yang masih di landa perang sipil Mencekam, rudal surya hantam situs nuklir Israel ledakan terdengar hingga jarak 150 km Sebuah rudal yang diluncurkan surya menghantam situs nuklir Israel pada pagi waktu setempat Ledakan yang memicu sirene peringatan di daerah dekat reaktor nuklir rahasia di Mona itu Membuat keberakan yang sangat luar biasa bagi surya Harry Fouchet, wartawan Al Jazeera melaporkan dari Yerusalem Barat mengatakan Rudal surya yang jatuh di dekat situs nuklir di Mona Israel itu adalah ledakan yang cukup besar Yang dapat terdengar di Yerusalem sekitar 150 km atau 93 mil dari situs tersebut Seorang jurubicara militer Israel mengatakan rudal surya telah ditembakkan ke pesawat Israel juga Selama serangan sebelumnya dan mencapai daerah di Mona Rudal surya tersebut adalah jenis SA-5, salah satu dari beberapa yang ditembakkan ke pesawat tempur Israel Menurut jurubicara militer Israel itu Militer Israel mengatakan sebagai tanggapan atas peluncuran rudal tersebut Mereka menyerang beberapa baterai rudal di surya Termasuk yang merimpakan proyektil yang menghantam wilayahnya Rudal permukaan ke udara ditembakkan dari surya ke negev selatan Israel sebagai tanggapan Kami juga menyerang baterai tempat rudal diluncurkan dan baterai permukaan ke udara tambahan di surya Sementara itu surya cegar serangan Israel Di sisi lain kantor berita surya sana mengatakan pertahanan udara surya berhasil mencegar serangan-serangan Israel Yang menargetkan daerah-daerah di pinggiran kota Damascus pada kamis pagi Pertahanan udara surya mencegat roket Israel dan juga menjatuhkan sebagian besar dari mereka lapor sana Menurut observatorium surya untuk khasasi manusia yang berbasis di Inggris Rudal Israel menghantam pangkalan pertahanan udara pemerintah surya di kota Demir Dan hanya ada dua korban terluka Seperti diketahui sejak pecahnya perang saudara surya pada tahun 2011 Israel secara rutin melancarkan serangan terhadap tragedi surya Sebagian besar menargetkan pasukan Hezbollah Lebanon Milisi yang didukung Iran serta pasukan pemerintah surya yang melindungi Israel telah lama berusaha untuk mencegah musuh bebuyutan Iran Membangun kekuatannya di negara surya yang dilanda perang itu Peluncuran rudal terbaru surya yang menghantam wilayah dekat situs nuklir Israel Datang saat ketegangan memuncak antara Iran dan Israel Sistem pertahanan udara surya mencegat rudal-rudal musuh yang diluncurkan pasau tempur Israel dari wilayah Lebanon Punya laporan kantor berita surya salah mengutip sumber militer Sana melaporkan sebagian besar rudal Israel tersebut jatuh sebelum mencapai targetnya di dekada Moskus dan berhasil dicegat Tiga prajurit surya dilaporkan terluka Akibat insiden tersebut, namun tidak ada korban jiwa yang meninggal Observatorium hak asasi manusia untuk surya juga melaporkan hal serupa Lembaga pemantau berbasis di Inggris melaporkan Israel telah melakukan serangan ke surya Sejumlah rudal ditembakkan dari pesawat Israel menargetkan gudang senjata di Baradaya namun gagal Dan tidak tepat sasaran akibat rudal atau sistem pertahanan surya berhasil menangkis serangan-serangan dari sionis Juru bicara militer Israel menolak mengomentari laporan tersebut ketika dihubungi AFP Meski begitu, Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya meledak ketika melawan rudal anti-pesawat yang diluncurkan dari surya Selama ini, Israel telah beberapa kali meluncurkan serangan rudal ke wilayah surya Tel Aviv mengklaim tembakan-tembakan tersebut diluncurkan guna menyerang militer Iran dan mencegah pengiriman senjata ke Hezbollah Salah satu kelompok Lebanon yang didukung Iran dan ditakuti Israel Sebagian besar rudal Israel tersebut menargetkan wilayah di selatan Damascus, Iran dan Hezbollah merupakan musuh bebuyutan Israel Perdana Menteri dari Israel bersumpah tidak akan membiarkan Teheran mengerahkan pengaruh dan instrumen militernya di surya yang masih dilanda praksipil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!